Masih selamat lho mereka, masih utuh berempat. Ini adalah angin segar untuk kita semuanya teman-teman semuanya. Both Indonesia 1 dan juga 2 masih utuh berempat. Tetapi mereka harus bergerak untuk bisa mendobrak pertahanan yang dilakukan oleh tim-tim yang berada di dalam zona. Gak cuma di dalam tetapi di luar juga ada lao. Di belakang sana ada satu pemain yang tumpang potato langsung aja dihabis sinyawanya. Masih ada tiga penggaul lagi dari tim Indonesia yang bertahan untuk saat ini. Tapi ada gerak yang langsung saja menyudahi langkah dari tim Laos 1 di belakang sana. Betul dan sekarang kejadian chaosnya tidak hanya dialami oleh Indonesia juga karena Malaysia juga bertemu dengan berdekat. Mereka bakal menghadapi Indonesia kali ini menghadapi makan dari tim Malaysia. Yuhai berhasil mendapatkan satu makan dari Indonesia 1. Mereka harus berpuas diri di peringkat ke-7, ke-8 dengan membawa beberapa elimination tadi. Dan sekarang tinggal 4 elimination dan Indonesia masuk di top 4 untuk game yang pertama. Indonesia 2, this is it, this is the time. Masih utuh, berempat, masih full power banget. Dan begitu pun juga dengan Malaysia 1 dan juga 2. Mereka masih berempat. Untuk tim Vietnam kali ini masih bertiga status mereka. Sementara waktu, kita bisa mendengar adanya kesunyian yang terjadi di tanah sunhawk kita. Setelah tadi ada calamity yang bertumpah di sunhawk ini. Semuanya 4 tim kali ini akan bersiap siaga, akan set up terlebih dahulu. Dan mengumpulkan informasi yang lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi mengenai posisi dari masing-masing lawanya. Itu dia, Malaysia bertemu sahabat satu sama lain. Dan ada satu yang knockdown di tangan tim Malaysia 2. Nampaknya di ujung sana. Dan mereka masih harus bekerja ekstra keras untuk bisa bertahan, Paska. Wah, ini enak banget sih. Malaysia 2 enak banget. Donato mendapatkan setiap peluru. Supaya bisa nancep ke arah badan dari tim Malaysia 1. Angle yang betul-betul terbuka. Apalagi dari arah tembakan Malaysia 2. Itu betul-betul tercover dengan adanya broken wall, dengan adanya compound. Berbeda hal dengan Malaysia 1 yang harus turun gunung. Dikejar sama blue zone juga. Dan daerah yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi tentunya tipis-tipis banget pohon-pohonnya. Gak ada pohon yang tebel-tebel. Tapi kalau kita lihat dari arah tembakan lagi di mana Vietnam dan Indonesia. Ini dua tim yang seakan-akan lagi gencatan senjata. Jangan perang dulu, biarkan tim main gugur dulu baru kita ikutan perang. Benar, apalagi udah terdengar huru-hara yang langsung memulangkan tim Malaysia 1 disini. Dan ini dia nampaknya dari tim Vietnam 1. Akan mencoba membukakan tembakannya. Karena mereka masih berada di bagian utara zona. Mereka sesaat lagi akan di-push. Akan di-press oleh blue zone. Ini this is now or never. Untuk tim Vietnam 1. Mereka mau lurus, maju ke depan. Dan akan menghadapi tim Indonesia. Atau mereka mau mengitari ke kanan. Menuju ke arah tim Malaysia 2. Dan mereka nampaknya udah. Langsung aja digugurkan. Satu persatu. Tua kali ini membukakan tembakannya menuju ke arah tim Malaysia 2. Dan dia tinggal sendiri aja. Langsung aja di-enyahkan nyawanya nampaknya oleh tim Malaysia 2. Dan sebegian Indonesia 2 akan menghadapi Malaysia 2 di endgame kali ini. Tunggu untuk Indonesia 2. Bener kan yang gue bilang ada apa dengan angka 2. Dari tahun yang awal yang battle selalu Indonesia 2, Myanmar 2, Laos 2. Pokoknya yang berhubungan dengan angka 2. Dan sekarang top 2-nya. Masing-masing dari Malaysia 2 dan juga Indonesia 2. Dan kali ini satan berhasil membuka tembakan. Satu pemain dari Malaysia di pulang ke arah lobi. Unggul dari segi jumlah kali ini kah. Ya, unggul dari segi jumlah. Empat lawan tiga. Malaysia 2 versus Indonesia 2. Ya, tapi tetap harus respect satu sama lain. Kita bisa melihat bagaimana mereka menahan posisi. Dan menyebar untuk bisa mencari informasi-informasi. Titik di mana musuh-musuh mereka berdada. Ada satu granat yang menyecil darah dari seorang Yen tadi. Harus heal up terlebih dahulu. Granat yang selanjutnya kali ini tidak terlaun poin. Tapi yang lebih on poin adalah tembakan dari seorang satan. Satu pemain lagi terbang dari tim Malaysia 2. Yes, dan tinggal 2 pemain lagi dari tim Malaysia yang akan bertahan kali ini. Satu sudah tertekan. Satu orang lagi sudah kelihatan di balik. Semua pohon bakal tertekan juga oleh tim Indonesia. Tidak ada transfer sama sekali. Satu orang lagi kelihatan di pikiran jalan itu dia ngebron. Wih, tebuka. Let's go. Waduh. Tapi gapapa. Indonesia masih ada 2 player lagi. Ternyata ada trade 2-2 kali ini. Satu lawan 2. Kelihatan di balik pohon. Dan dulu saja bakal menghipit kali ini. Oh, enggak. Tapi untungnya. Masih ada backup dan winner-winner Cikandinar untuk Indonesia. Winzone-nya bergerak juga karena ini lagi momen Blue Zone mengecil. Malaysia 1 sedikit set up ke arah bagian lower ground memperlebar kembali daerah kekuasaannya. Mereka masih punya vehicle yang cukup banyak dan cukup sehat. Terdengar ada suara granat. Ternyata dari Vietnam. Vietnam 1 sudah mulai menantang Malaysia 1. Sudah dibuka sebuah granat dilontarkan ke arah bagian depan. Pondbit berusaha untuk memberikan sebuah tekanan juga dari balik sebuah shak kecil. Sedikit demi sedikit pergerakan dibangun oleh Indonesia 2. Tidak boleh terlalu gegabah nampaknya karena ini adalah open field. Tidak banyak area untuk dijadikan obstacle. Tapi ternyata dari bagian kejauhan ECHO. Last man's stand dari Malaysia 2. Mendapatkan beberapa eliminations point. Picoi pun menumbangkan seorang nikah kali ini yang pecah terlebih dahulu. Adalah fight antara Malaysia 1 dan juga Vietnam 1, Dona. Awal-awal ini akan menjadi angin segar untuk tim Indonesia karena mereka sudah bertumbangan. Dua tim besar juga. Dua negara besar ini. Mereka sudah kret beberapa utility. Uh, ada satu lagi pemain dari tim Malaysia. Yuhai, langsung saja tumbang. Tapi kali ini dari tim Indonesia harus safe banget posisinya. Jangan sampai ke tahun terlebih dahulu. Karena Picoi nampaknya juga fokus berusaha mereka tetapi Picoi pun tumbang. Kali ini Indonesia 1 juga. Indonesia 2 maksud gue. Kali ini sudah mulai diendus pergerakan dari mereka. Uh, uh, uh. Ini ada kesempatan. Ada kesempatan buat Indonesia 2. Menjadi third party. Harusnya. Let's go. Let's go. Satu player sudah down. Pondbit membuka sebuah pergerakan. Dua player si buah tidak berdaya. Untuk Malaysia 1. Yuhai terpantau juga di depan sana. Dari Yami berusaha untuk mencari. Tapi informasi terlebih dahulu. Tungguin temannya backup dari bagian belakang. Dan Satar sudah mau walk up. Gimana? That's it. Indonesia 2. Timing karena hadiahnya kan buat satu tim doang gitu. Pasti tidak mau dibagi-bagi dong hadiahnya. Dan sekarang kita melihat bagaimana dari Cambodia. Hanya tersisa dua player saja. Ngotot-ngototan. Jauh ini hanya berbagi lantai saja. Antara Cambodia 1 dan Cambodia 2. Eh, ada penyusup. Itu maling. Timur Leste 2. Penyusup cuy. Di bagian kanan. Dan mungkin dia bisa menjadi third party. Kalau momentumnya tepat buat Timur Leste 2. Betul. Dia harus punya timing yang tepat. Tapi masalahnya langkah kakinya. Terdengar-dengar sangat jelas oleh dua tim Kamboja. Yang ada di bagian rumah ini. Ada free fire lagi dari bagian tangga. Mencoba untuk mendapatkan beberapa hitmarknya. Namun masih belum bisa dapat. Ada sebuah polotof yang dileparkan. Membatasi pergerakan. Dalam T1. Dan sekarang Kamboja 1. Dikit menarik mundur ke bagian belakang. Tapi tiba-tiba datang dari bagian belakang. Dan Kamboja sudah mulai berperang kali ini. Satu sudah dipulangkan karena lobby. Menjadi dua lawan satu. Dan Timur Leste masih menjadi bayang-bayang. Di antara dua tim Kamboja. Yang sedar-tadi menepati rumah ini. Tapi Izi sadar. Itu ada orang lain sempat terpantau. Dia sudah membuka pick-off-nya menuju ke arah seorang Evo. Tapi Evo masih belum ketahuan. Masih berusaha untuk memasak sebuah granat. Akan kekonek. Akan kekonek. Tapi pop-pop maju di tanah yang tepat. Ketika dia lagi mengangkat ke tiangnya. Izi pun langsung meng-lock down player. Menama pop-pop tersebut. Tapi malah Filipins 2 lah yang dipulangkan. Dan Timur Leste 2 juga dipulangkan. Sorry bukan Filipins 2 yang dipulangkan. Tapi Timur Leste 2 yang dipulangkan. Timur Leste sudah dipulangkan karena lobby. Menjadi bayang-bayang. Ternyata masih belum mampu untuk mendapatkan keuntungan. Karena dari Kamboja mereka juga bermain yang sangat kompang. Ditapas masuk ke bagian latihan satunya. Dudus pop-pop dia belum mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Tapi kali ini double pick dilakukan. Dan itu dia. Akhir dari sarang pop-pop dan Kampoja 2 dipulangkan tanpa bawa-bawa point elimination. Oh dan Cambodia 1 juga langsung diincar. Oleh Filipins 2 yang sedari tadi bertengger di bagian high ground. Di bagian gunung ini. Belum ada siapapun yang bisa menyumbangkan Filipins 2. Mereka masih terus mengganggu siapapun yang sedang melakukan rotasi. Vietnam 2 juga salah satunya. Yang sementara dari Laos. Masih tersisa 2 player. Back out. Dan yang satu lagi gue belum tahu siapa. Karena mereka main split position. Indonesia 2 masih dengan 3 playernya. Masih berada di bagian pinggiran zona. Akankah Indonesia 2 bisa survive sampai ke late game nanti pasta? Gila sih. Ini kalau mereka WWCD lagi. Ini adalah WWCD kelima untuk Indonesia 2. Dan WWCD ke enam untuk Indonesia DC Games. Kamboja yang ke-32 untuk di kali ini di tahun ini di tahun 2023. Sejarah akan tercatat kalau misalkan WWCD bisa didapatkan kembali oleh tim Indonesia tentunya. Dan Indonesia terlebihnya untuk Indonesia 2. Mereka bermain dengan sangat sabar dari bagian gudang. Nggak buru-buru untuk naik ke bagian atas. Nggak buru-buru untuk keluar dari area komponen. Karena mereka sadar kalau ada yang memantau dari area high ground. Ini bakal berbahaya untuk Indonesia 2. Ya, sekarang langsung dari tadi Philippines 2 yang mengganggu di bagian high ground. Pinampaknya dari Yami. Oh no, satu lawan dua. Mampu kah dan yes, that's it. That's it. Back up body system dari Indonesia 2 yang sangat baik. Membuat mereka masih survive dengan 3 player. Empat tim tersisa. Masih ada Indonesia 2 yang mungkin bisa survive kembali dengan 3 player. Karena tadi Yami pun bisa di-revive kembali juga. Dan di arah yang berbeda. Dan Chabik mengganggu kembali dari bagian high ground-nya. Philippines 2 ini meresahkan banget dari bagian atas pasta. Betul. Sebuah pik tipis tadi mendapatkan satu pemain dari tim Indonesia. Bahkan dua sudah tertakedown. Dan Chabik langsung meleparkan sebuah balotov. Ini mendapatkan sebuah strong from elimination. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa di-revive. Semoga bisa di-revive. Karena dari Filipina mereka juga harus menahan. Pergerakan dari Vietnam yang sedikit demi sedikit. Mendekat menuju ke arah tim Filipina. Di kanan ada satu orang. Tapi dari Kuanji. Masih belum tahu positif pastinya dan bagaimana. Namun dia sangat aware dengan apa yang ada di bagian kanan. Sebuah split yang dilakukan sama Vietnam. Tidak hanya sembarang split. Tapi mereka juga mengontrol kanan dan kiri. Arah yang harus mereka pilih. Yang harus mereka prioritaskan untuk naik ke atas bukit. Ya ini terin yang kompleks dan sulit untuk dimainkan. Bahkan mungkin kalau dia salah pijak. Akan ada beberapa animasi yang bisa merugikan diri sendiri. Tapi terus. Laos pulang. Berarti top 3 untuk Indonesia. Dan biarkan Filipina perang dengan Vietnam terlebih dahulu. Please please please. Chabik. Itu bantu dulu teman-temanmu. Ya Bik. Teman-temanmu mau percang gue. Chabik. Itu bantuin dulu teman-temanmu. Chabik. Bantuin dulu teman-temanmu. Itu dua susah buat nahan Vietnam. Mending lu bantuin teman-temanmu. Biar tiga lawan tiga sama Vietnam. Dan Indonesia bisa naik. Bisa menjadi terparti. Bisa menjadi pelakon. Dan sekarang. Dari seorang siapa itu. Si Son. Melihat pergerakan dari tim Vietnam. Dari arah sebelah kiri. Belum bertembakan. Belum ada lemparan utility juga. Menurut sekali pemain dari tim Vietnam. Bermain dengan sangat sabar. Masih menunggu. Masih bersabar kali ini. Pemain dari tim Filipina dan Indonesia. Berhasil mendekat. Berhasil mendekat. Batar gaming is real. Laginya lopat. Mati satu coi. Let's go Indonesia. Let's go. Unstoppable. Dari Indonesia. Dua sepuluh eliminations. Sudah dikantongi. Pankot gaming is real. Terpantau kembali. Filipina sudah dirontokkan. Dan mereka split position. Kiami sudah mulai mendekat. Menuju ke arah maskardo. Akankah bertemu? Akankah terjadi fight? Karena Chabik sudah mulai diganggu. Wali tiga belia dari Vietnam. Dua terpantau di bagian atas Chabiknya. Ditumbangan dari Vietnam. Vietnam dua. Ini membuat dari Filipina. Kocar kacir dia bingung. Harus ngapain lagi teman-temannya pulang. Kok tiba-tiba maskardo sisa sendirian. Iya tapi ini maskardo. Hayat banget. Dia ada di belakang dari tim Indonesia. Bisa aja di backstage dari bagian belakang. Dan Indonesia harus fokus dengan kondisi yang seperti ini. Blue zone sudah mulai bergerak. Ini sirkel yang semakin mengecil. Sebenarnya Vietnam masih belum ketahuan posisinya ada di bagian mana. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan Vietnam memutar. Memutar dan memutar. Mereka mengamankan bagian high ground. Berusaha mendapatkan vision yang lebih jelas. Untuk keunggulan mereka. Tapi Kwanji. Kwanji. Kwanji mendekat. Ada granat yang tidak dimasak. Liatan Yami. Bakal di lapar tipis. Tapi itu dia stress damage yang masuk. Tapi Kwanji masih bisa bertahan. Yami langsung regroup lagi mudur. Karena belakang menjaga posisinya. Supaya tidak mudah didapatkan oleh pemain-pemain Vietnam. Masih fight antar dua alam ini ya. Di atas dan di bawah. Karena dari Vietnam berada di bagian high groundnya. Dan teman-teman dari Indonesia ada di bagian lower groundnya. Tidak mau terlalu banyak gerakan gegabah. Dan gue gak tahu di tas dari Indonesia masih ada granat atau enggak. Kalau dari Vietnam dua udah gak punya granat. Dia hanya memiliki beberapa healing kit saja. Trongzin turun perlahan-lahan. Yami nunggu di cekungan. Di pojokan. Kata nenek berbahaya. Pojokan itu. Yami ada di dalam sana. Masih belum ketahuan. Kuang. Kuang mencari. Kuang mencari. Harap-harap Yami bisa melumpuhkan satu player dari Vietnam dua. Pastah. Iya ini sabar banget. Teknik ser banget. Spock bakal di pop up juga. Bermain dengan sabar. Ternyata dari Vietnam juga gak gering nih. Satu orang pinggangnya retak. Ada komentar-komentar. Dan terus makan dua tumbang. Lampas. Berhasil diamankan kali ini. Indonesia unggul dari segi jumlah setup yang mendebarkan. Yami benar-benar menjadi kunci penting. Dari setup Indonesia kali ini. Vietnam dibuat rontok-rontok-rontok. Dan rontok seketika. Yah. Aduh lapar. Kegelincir. Apakah kegelincir. Satu ada kenain puluhan. Oh no. Oh no. Oh no. Yami kali ini menjadi harapan. Karena Yami lah satu-satunya yang berada paling dekat dengan circle-nya. Dan para Jin. Dia punya 6 per 8. Oh tidak. Dia punya 6 per 8. Pastah. Please. Please. Nomor please. Kepalanya nomor please. Ayo. Ya. Ea. Ea. Chicken. Chicken. Ya. Sekitar kontainer di kanannya ada Ina 1, Jelly. Ina 1 ya. Dia main di bagian pinggiran. Nggak mau terlalu dalam. Karena khawatiran nanti kalau udah masuk terlalu dalam susah keluar. Sama seperti kalau sudah terlalu jatuh cinta susah melupakan pasta. Betul. Yang bisa dilupakan orangnya. Kenangannya tidak. Dan ini gerangatnya. Matang banget Bosko. Picoy berhasil menghantam satu pemain lagi dari tim Laos. Dua sudah ditumbangkan dan kondisi berimbang. Dua lawan dua tadi. Tapi tiba-tiba satu dipulangkan dari lobby. Last man standing tinggal. Neng. Yang tersisa. Ada di barisan sebelah kiri dari Dasia dan juga... Coupe RB. Yep. Ada dua vehicle. Yang lagi tetanggaan manis saja. Berusaha untuk meng-cover seorang player dari Laos 2. Neng-neng-neng. Neng-neng-neng. Neng-neng-neng-neng. Mundur dulu ke arah kiri. Habis lempar banyak granat. Sebagai last man standing tidak boleh bergetar. Harus tenang. Seorang neng-neng-neng. Masih sejauh ini tenang. Cukup tenang. Hanya ada beberapa granat yang dia curi. Lalu dia tarik mundur lagi ke belakang. Ya. Masih bermain-main. Aduh mobilnya dipisahin. Lagi dempetan tapi mobilnya dipisahin. Membuat pertahanannya agak sedikit renggang. Tapi dari Honda. Honda bakal maju dengan EBS-nya. Menembak kerja ke arah smoke. Namun masih belum bisa dapatin satu. Dilempar ke arah kiri. Ada molotov tadi membatasi pergerakan. Dari sarang Vichoy dan Vichoy. Menarik mundur ke bagian belakang. Tapi Laos masih bisa memberikan tekanan ternyata. Ini dia. Tim Laos menghimpit pergerakan dari tim Vietnam. Ini gue liat Neng-nya ya. Dari tadi dia maju mundur. Sibuk. Sibuk looting. Loh. Loh liat. Dia looting. Iya dia looting. Dia lempar granat. Terus belutung lagi. Itu loh. Tuh dia dapetin lagi loh. Wah gila sih Neng sih. Neng jangan mencuri. Neng jangan mencuri. Tapi dia curi terus-menerus. Nyawa-nyawa dari lawan-lawannya. Dan bahkan dia maju lagi ke kotak tersebut. Dia mau ngambil apa lagi itu sih Neng. Nggak ngerti dah. Ambil mobil. Mobil yang dilempar kali ini sama Neng kah? Nggak ternyata. Dan Vichoy kembali lagi bisa diselamatkan. Laos satu lagi mana? Pulang lobby gak? Masih ada satu harusnya. Masih ada satu. Masih ada satu. Dan kayaknya dia mundur buat nge-revive kah? Iya. Hondanya mundur. Untuk melakukan nge-revive. Dan Neng. Kembali lagi dikejaramu. Dia masih punya satu keragat yang dilempar ke arah depan. Tapi itu satu yang kelihatan. Di tasnya masih ada tiga Jeli. Waduh mobil apa diangkat? Ini Neng. Gue lucu banget liat dia. Nggak bisa diem. Dia coba lagi. Percubaan satu. Percubaan dua. Percubaan tiga. Kali ini dilontarkan. Karubunya nolong. Ayo Neng. Kamu kalau bisa pelangi Vietnam satu. Kamu akan menjadi idola kami. Neng 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 neng. Waduh ringtone yang mana lagi tuh bunyi dari Jeli ya. Tapi Vichoy ternyata tidak tumbang dari granat-granat yang dilemparkan oleh seorang neng tadi. Melainkan malah Honda yang sudah dipulang ke dan laos satu bye-bye. Puas di hashtag ke sepuluh dengan empat elimination. Ya puas dengan empat eliminations karena. Agak terhidur dengan neng ya. Aduh mana neng lagi dong. Gue mau liat neng lagi. Itu tuh. Itu neng. Itu neng. Neng. Neng lanjut neng. Neng ada beluja neng. Neng. Ayo neng. Waduh observernya gak sayang neng ternyata. Nengnya bakal dibiarkan begitu aja gak tersorot lagi. Dan Kamboja masih menguasai daerah kontainer. Dan neng. Neng 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 neng. Selesai waktu untuk neng. Kali ini neng harus beristirahat ke hotel. Ya. Neng kalau udah selesai waktunya jadi. Neng neng. Selesai waktunya maksudnya. Ya maksudnya kayak teng teng gitu ya. Ya gitu. Ada belnya. Ya gak apa-apa. Nice try neng. Kamu sudah mengganggu. Neng. Lihat tuh. Vichoy sudah terseok-seok. Karena ulah neng. Mantap sekali kamu membuat Vietnam sulit untuk rotasi. Tersisa Franky seorang diri saja. Gak apa-apa neng. Kamu sudah berjuang semaksimalmu. Ya. Ini Pabijubabel neng championship ternyata ya. Yang kita lihat tadi karena neng berjuang dengan semaksimal. Dan Indonesia 2 juga berjuang dengan maksimal. Mereka masuk di urutan ke-8 sementara ini. Masih ada 2 pemainan tersisa. Dan di bagian kontainer fight masih berlanjut dalam Malaysia. Kehilangan satu angkota mereka bakal berhadapan dengan Filipina. Namun dibalas dengan sangat-sangat baik. Tapi tiba-tiba permainan Filipin. Entah kenapa mereka step up gila-gilaan di game ini. Ya inilah yang kita ngomongin. PUBG Mobile banyak hal tidak akan terduga untuk di match terakhir. Kayak mesin telat panas itu terjadi. And it's real. Indonesia 1 masih lengkap. Dengan empat orang. Let's go teman-teman. Kita berikan semangat kita. Semaksimal mungkin untuk Indonesia 1. Indonesia 2 mereka masih selamat. Mereka ada di bagian gudang. Tidak mau banyak pergerakan. Gegaba juga dan Cambodia 2 terpantau di depan sana. Sudah mulai bergerak menyisiri. Berusaha untuk mencari lawan-lawannya. Tembak-tembakan terjadi. Tapi belum ada korban jiwa. Malah Rosemary. Rosemary memulangkan seorang neng. Ya sudah selesai tadi. 6 sudah dipulangkan tadi. Karalowi dan Kamboja sudah mendapatkan 5 elimination. Masih ada The Top yang bisa diselamatkan juga. Dan ini bakal menjadi persekutuan. Memperebutkan daerah kontainer antara Myanmar versus Kamboja. Benar banget. Malah Pop Pop ketemik pinggangnya dari bagian kanan. Ada ulah West yang cukup menyebalkan. Tapi Davan sedang berusaha untuk membalaskan tindakan dari Myanmar. Tapi apa yang dilakukan? Ini pindah-pindah kameranya. Karena memang fight-nya terlalu banyak. Di mana-mana labirin. Yang mematikan labirin berdarah. Di bagian Georgopol. Menjadi saksi peperangan antara Myanmar dan juga Khemboji. Tapi Vietnam sudah pulang. Eh, eh, Vietnam satu. Dari tadi. Dari tadi sudah pulang. Dari tadi. Sudah pulang Vietnam satunya. Dan emang benar-benar kita dibikin pusing sama perpindahan-perpindahan layar. Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, bulat atas, geretika, kotak. Semuanya pindah-pindah. Tapi Ina satu akan mendekat bersuka Riana dua. Karena mau gak mau mereka harus saling berdekatan kali ini. Dan tiba-tiba gencatan senjata terjadi di arah kontainer lain. Tiba-tiba hening. Gak ada kelanjutannya tadi. Antara Kamboja dan Myanmar. Sedikit adanya gencatan senjata di kontainer ini. Ini circle terakhir, boss. Iya, ini udah circle terakhir, Zell. Udah gak ada circle-circle berikutnya. Yang tinggal berusaha menutup. Ada true-the-smoke juga dari rosemary berjuka bagian gudang. Gimana di gudang tersebut? Ada Indonesia dua, Zell. Wah, wah. Paling tengah, paling tengah Indonesia dua, boss. Lo harus lihat. Ini gudang akan menjadi poros. Menjadi golden gudang. Golden, apa, bahasa Inggrisnya gudang. Gue lupa otak gue ngelit. Tiba-tiba di sini melihat bagaimana Rossello menjadi lost me standing. Menggila, menggila, menggila. Dia mencari siapapun yang ada di depannya. Tembak terus aja, Rossello. Kagak ada siapa-siapa. Lempar molotov ke arah bagian depan juga. 26 eliminasi yang sudah dikandungi oleh seorang Rossello. Blue John! Blue John yang deket, blue John yang deket ini. Mau ke arah mana kalau lu bergeraknya. Rossello pusing, 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 tujuh keliling. Jangan sampai HP-nya dibanting karena itu HP sponsor. Itu masih mikir geraknya kemana. Dan ada satu yang nangkering dong. Ada yang nangkering di arah atas tadi kalau nggak salah gue lihat. Aduh, nggak kelihatan. Gue malah liatnya sepapun yang nangkering itu. Ici, Ici. Ica, siapa Ici? Ah, ini ngeselin sih. Ini dia bisa ngeculik siapapun yang nyeberang. Harusnya dia bakal jatuh ke arah bagian bawah. Mati. Yah, apaan sih? Apaan sih? Campe banget gue. Jadi lu jadi penerawang sekarang ya. Bisa menerawang apa yang akan terjadi. Campe banget, terserah lu dah. Males gue. Apaan sih? Oke. Kamboja mulai yolo. Artemakan dari Filipina. Menurut Filipina malah yang terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Kamboja 1, Kamboja 2. Masih bertahan tapi easy. Menjadi pemain terakhir dari Kamboja 1. Melihat pergerakan dari Kamboja 2. Namun pop-pop. Ngelock anglenya. Menurutnya cara-cara easy. Easy gak punya ruang gerak lagi yang luas. Tinggal 4 tim yang tersisa. Onbeat-nya tumpang. Tadi Rosemary menembak terlebih dahulu. Pertama tim Kamboja. Kamboja rontok setempat 1. Indonesia 1 bakal menguasai di bagian luarnya. Sebelum mereka berdobrak masuk ke bagian gudang. Masih bermain sahabat. Satar Israel, bro. Gila. Satar berhasil bermain terakhir dari Kamboja 1. Kamboja 1 dipulangkan karena mau pindah di Indonesia. Ada di barisan 1 dan 2 game terakhir. Alhamdulillah Indonesia di peringkat 1 dan 2 untuk di game. Yang terakhir.